Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran produk kreatif dan keberusahaan Insyaallah untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menganalisis perencanaan produksi masal Produksi masal yang pertama Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan Kegiatan menambah daya guna sebuah benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produk jasa Sedangkan kegiatan menambah daya guna sebuah benda dengan mengubah sifat dan bentuknya disebut dengan produksi barang Produksi masal adalah nama yang diberikan kepada sebuah metode dalam memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya Walau harganya yang murah tidak berarti dengan kualitas yang rendah Sebaliknya, diproduksinya barang dalam jumlah yang besar telah distandarisasi oleh peralatan yang dapat digunakan atau untuk memproduksi barang yang sama Menurut Armstrong dan Kotler 2009 Mesh production atau produksi masal adalah kemampuan untuk menyediakan produk dalam skala masal yang didesain secara individual dan dikomunikasikan untuk dipertemukan dalam kebutuhan setiap pelanggan Produksi masal biasanya terdiri dari yang pertama ada bangunan pabrik kemudian ada peralatan atau equipment dan juga perkakas atau tools Ciri-ciri produksi masal Yang pertama, adanya standar yang jelas dalam memproses produksi Yang kedua, memiliki mesin yang bisa memproduksi secara terus menerus dan dalam jumlah yang banyak Yang ketiga, semua alur produksi bisa berjalan seimbang Yang keempat, waktu produksi relatif singkat Yang kelima, dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis Yang keenam, kemudahan dalam mengontrol sebuah produksi Keuntungan dan kekurangan produksi masal Keuntungan, akurasi dan otomatisasi tinggi Kurang biaya tenaga kerja Tingkat produksi cepat Biaya periode menjadi murah Sedangkan kekurangannya Sumber daya yang terbuang jika ada kesalahan pada mesin atau kesalahan desain produk Tidak ada jaminan Tidak ada jaminan produk akan seluruhnya terjual Kemudian ada biaya bahan baku taman untuk merancang desain produk Kemudian ada kurang beragam Yang terakhir, memerlukan banyak investasi untuk membeli mesin Penerapan produksi masal Perusahaan yang ingin bertahan di era kompetisi yang sengi terus mempunyai produk berkualitas dengan harga yang bersaing Hal ini disebut economic scale atau skala ekonomik Semakin baik perusahaan menyerbakan produk dengan skala ekonomis semakin kuat juga bersaing di pasaran Untuk mendapat harga yang baik perusahaan biasanya menekan biaya produksi dengan cara mengurangi biaya bahan baku dengan membeli bahan baku dengan jumlah besar untuk mendapat pertanggungan harga Yang kedua, membeli mesin-mesin yang lebih canggih dengan tingkat efisiensi tinggi Yang ketiga, menambah kapasitas produksi Dalam melakukan kegiatan produksi dan operasi yang efektif dapat dilakukan dengan cara Yang pertama, mengurangi biaya produksi Yang kedua, meningkatkan mutu atau kualitas produk Yang ketiga, segera merespon permintaan Yang keempat, memungkinkan inovasi produk Yang kelima, mempercepat produksi produk Yang keenam, rancangan produksi masal Terdapat lima dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan biasa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk Yang pertama, kualitas produk Seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan Kualitas produk pada akhirnya akan mempengaruhi pangsa pasar dan menentukan harga yang ingin dibayar oleh pelanggan Yang kedua, biaya produk Biaya untuk modal peralatan dan alat bantu serta biaya produksi setiap unit disebut biaya manufaktur dari produk Biaya produk menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada perlumah penjualan dan harga penjualan tertentu Yang ketiga, waktu pengembangan produk Waktu pengembangan produk akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi menunjukkan daya tangga perusahaan terhadap perubahan teknologi dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomis dari usaha yang melakukan tim pengembangan Yang keempat, biaya pengembangan Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit Yang kelima, kapabilitas pengembangan Kapabilitas pengembangan merupakan aset yang dapat digunakan untuk perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang Proses produksi masal pada umumnya memproduksi kumpulan-kumpulan produk dalam jumlah besar dengan mengikuti serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya Sehingga proses ini sering disebut sebagai repetitive process Tahapan produksi masal yaitu yang pertama tahap perencanaan atau planning tahap implementasi atau pelaksanaan tahap pengendalian atau controlling Perencanaan produksi masal Perencanaan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan periode dan waktu yang direncanakan Perencanaan produksi adalah perencanaan dan pengorganisasian mengenai pekerja, bahan, mesin, dan peralatan serta modal yang diperlukan untuk memproduksi barang dengan suatu metode tertentu sesuai dengan kemampuan perusahaan Dalam menyusun proses produksi masal harus diperhatikan yang pertama karakter produk itu sendiri Yang kedua tingkat kesulitan produk itu sendiri Yang ketiga banyaknya permintaan Yang keempat komponen dan bahan yang harus disiapkan Yang kelima tetap cara urutan pengerjaan produk pembagian kerja dan lamanya pekerjaan Yang keenam biaya produksi yang dipergunakan Perencanaan produksi memiliki tujuan sebagai langkah awal untuk menentukan aktivitas produksi dan sebagai masukan rencana sumber daya Rancangan produksi masal yang biasanya dikerjakan perusahaannya itu Satu, mengidentifikasi produk yang akan dibuat Yang kedua, mengidentifikasi alat dan bahan yang dibutuhkan Yang ketiga, mengidentifikasi tenaga kerja dan soft skill Yang keempat, menyusun urutan kerja, pembagian kerja, perintah kerja, dan target waktu pengerjaan Yang kelima, menyusun atau menata dena atau lokasi atau pengajian produk Yang keenam, menyiapkan alat dan bahan terkait Yang ketujuh, memulai proses produksi sesuai standar dan prosedur yang ditetapkan Yang kedelapan, memperhatikan keselamatan dan standar kerja Yang kesembilan, memulai sesuai alur kerja dari awal sampai akhir Yang kesepuluh, mengemas produk akhir Proses persiapan alur atau skema dalam produksi masal terdiri atas kegiatan pertama penjadualan waktu Yaitu berapa lama waktu yang dikerjakan untuk menyelesaikan produk tersebut Yang kedua, pemilihan peralatan Peralatan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat produk tersebut Yang ketiga, pengerjaan dengan perkakas Cara atau cara, strategi, dan metode pengerjaan produk tersebut seperti apa, bagaimana metodenya Yang keempat, mobilitas personalia Berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dan bagaimana cara kerjanya Yang kelima, pembelian material Menyiapkan bahan baku dan pendukung serta bahannya seperti apa Bagaimana kriteria bahan bakunya yang akan digunakan Yang keenam, pembagian pekerjaan Pembagian kerja setiap orang Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan setelah tahapan perakitan produksi itu seperti apa Perencanaan produk dan pengontrolan atau production planning and controlling Yang pertama ada routing Routing adalah menetapkan dan menentukan urutan-urutan proses produksi dari bahan mentah sampai menjadi produk akhir Di dalam menentukan urutan-urutannya harus sudah termasuk penyusun alat-alat yang akan dipergunakan Kemudian yang kedua ada scheduling Scheduling adalah menetapkan dan menentukan jadwal kegiatan operasi proses produksi Yang disinergikan sebagai suatu kesatuan Dari scheduling nantinya akan dapat diketahui dan diawasi penggunaan waktu pada setiap saat pemrosesan produksi Sesuai dengan urutan-urutannya Yang ketiga ada specing Specing adalah menetapkan dan menentukan proses pemberian perintah Untuk mulai melaksanakan operasi proses produksi yang sudah direncanakan Di dalam routing dan scheduling Kemudian ada follow up Follow up adalah menetapkan dan menentukan berbagai kegiatan Agar tidak terjadi penundaan dan mendorong terkoordinasinya seluruh perencanaan operasi proses produksi Tahap perencanaan produksi masal Yang pertama adalah tahap desain awal Pada tahap ini suatu perusahaan sudah menentukan desain awal produk Yang berupa desain spesifikasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah produk yang dibuat nantinya Yang kedua tahap desain produk Pada tahap ini perusahaan sudah dapat menentukan desain dari satu produk yang dapat berupa gambaran dari produk tersebut Seperti bentuk, warna, ukuran, dan lain dengan tepat Yang ketiga tahap cara pembuatan Pada tahap ini merupakan tahapan di mana perusahaan harus menentukan urutan proses pembuatan suatu barang Tempat untuk bekerja yang tepat dan segala macam peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang tersebut Yang keempat tahap pembuatan Pada tahap ini perusahaan mulai memproduksi barang yang diinginkan Dan memodifikasi lebih lanjut barang yang sedang dibuat tersebut Proses pembuatan barang harus disesuaikan dengan desain Memiliki kualitas yang terbaik dan peralatan mesin yang tersedia Alhamdulillah materi ini telah selesai Jazakumullah khair Semoga benar-benar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh